Kita mulai proses training untuk mendapatkan model dengan menggunakan algoritma CART, Classification and Regression Trees. Kali ini data set yang saya gunakan adalah IRIS data set, dapat di-load dari package scikit-learn. Ini, karena untuk contoh, saya hanya mengambil 6 buah data saja, di mana hanya satu fitur yang saya ambil, yaitu kebetulan di sini adalah fitur peta lenyap. Dan ada 3 kelas di situ, ada kelas 0, yaitu kelas 0 di sini, yaitu kelas setosa, dan kelas 1 adalah kelas versi color, dan yang kelas kedua adalah kelas versi nikah. Kenapa tidak urut 0, 1, 2, tapi 0, 2, 1, karena di sini, ini adalah masing-masing dua data pertama dari masing-masing kelas. Kenapa tidak urut? Karena ini saya urutkan berdasarkan fitur, dapat diperhatikan di sini, fiturnya sudah dalam keadaan urut. Jadi, 49, 51, 58, 63, 64, dan 7. Kenapa saya urutkan? Saya mau mencari, kita mau mencari, kita mau mencari cut value-nya, yaitu yang dijadikan kondisi dalam setiap node pada decision tree yang akan kita mau bangun. Jadi, ini kita urutkan terlebih dahulu nilai fiturnya. Kemudian, kita hitung cut value-nya. Bagaimana cara menghitung cut value? Tadi, nilai fitur kita urutkan, kemudian kita hitung rata-rata dari masing-masing setiap dua fiturnya. Misalkan, 4,9 kita rata-rata jadi 5, kemudian 5,1 dan 5,8 jadi 5,45 rata-ratanya. Kemudian, 5,8 dan 6,3 kita rata-rata jadi 6,05. 6,3 dan 6,4 kita rata-rata jadi 6,35. 6,7, 6,4 dan 7 kita rata-rata jadi 6,7. Nilai 5, 5,45, 605, 6,35, 6,7 ini yang akan kita coba satu per satu, kita jadikan nilai di dalam node yang akan kita bangun nanti. Oke, jangan lupa ini adalah rumus untuk jini split-nya. Eh, jini impurity-nya atau jini index-nya dan ini adalah jini split-nya. Oke, kita mulai satu per satu terlebih dahulu. Pertama adalah kita hitung jini dari data set-nya. Jini dari data set-nya. Berapa nilai jini dari data set? Di sini dapat dilihat bahwa kita punya 6 buah data dan ada 3 buah kelas. Ada 3 kelas. Tahun pertama kita hitung jininya. Ada 3 kelas di mana probabilitas dari kelas yang ke 0 adalah jumlah data dari kelas 0 dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Yaitu 2 dibagi dengan 6 atau 1 per 3 gitu ya. Kemudian P1 ternyata juga kebetulan mempunyai nilai yang sama yaitu 1 per 3 yang berasal dari 2 per 6. Jumlah datanya 2, jumlah keseluruhan data adalah 6. Kemudian P2 juga kebetulan sama yaitu 1 per 3. Ini adalah probabilitas dari masing-masing kelas. Berikutnya adalah kita hitung jininya. Jini indeks atau jini impurity-nya itu sama dengan probabilitas yang ke 0 yaitu P0 kalikan 1-P0 ditambah P1 kalikan 1-P1 ditambah P2 kalikan 1-P1. P2. P0-nya adalah 1 per 3 dikalikan 1-P0 berarti 2 per 3 ditambah 1 per 3 juga kalikan 2 per 3 ditambah 1 per 3 juga kalikan 2 per 3. Oke. Sehingga kita dapatkan jini awal atau jini indeks atau jini impurity dari data set kita untuk pertama kali adalah 3 kalikan 1 per 3 kalikan 2 per 3 itu sama dengan 2 per 3. Ini adalah nilai jini indeks dari data set kita yang pertama kali ini. Oke. Oke. Setelah kita menghitung jini dari suatu data set, dari data set yang kita punya yaitu 2 per 3, maka berikutnya adalah kita hitung jini split dari beberapa kemungkinan cut value. Cut value-nya ada 5, 5, 4, 5, 6, 0, 5, sampai 6, 7. Oke. Misalkan, yang pertama kita hitung cut value-nya sama dengan 5 terlebih dahulu. Cut value sama dengan 5. Artinya apa kalau cut value-nya sama dengan 5? Berarti kita membuat tree di mana, karena ini masih baru pertama kali, root-nya, kondisinya adalah seperti ini. Fitur kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita punya node bagian left dan node bagian right. Node bagian left itu kalau kondisinya memenuhi fitur kurang dari 5, dan node bagian right itu kalau kondisinya tidak memenuhi fitur kurang dari sama dengan 5. Atau false. Oke. Sekarang, data set mana saja, data-data mana saja yang memenuhi kondisi true dan data mana saja yang memenuhi kondisi false. Kita tutup terlebih dulu, oke. Oke. Kita balik. Ketika cut value-nya sama dengan 5, maka kalau diperhatikan data set tersebut, kita dapatkan bahwa yang memenuhi nilai kondisi fitur kurang dari sama dengan 5 adalah data set yang pertama. Oke. Kita tulis di sini, kita tulis di sini, data set yang pertama, di mana data set indeks yang pertama ini punya kelas 0. Oke. Sedangkan, yang tidak memenuhi fitur kurang dari sama dengan 5, sisanya, yaitu data yang kedua sampai dengan data yang terakhir atau yang ke-6. Oke. Kita tulis di sini, data yang ke-2, data yang ke-3, data yang ke-4, data yang ke-5, dan terakhir adalah data ke-6. Di mana data ke-2 sampai ke-6 itu adalah kelas 0, kelas 2, dan kelas 1. Kita tulis saja, biar tidak lupa. Ini adalah kelas ke-0, kelas ke-2, dan ini adalah kelas ke-1. Sekarang, ketika cut value-nya sama dengan 5, maka kita hitung nilai genie dari masing-masing node. Kita inginnya nilai genie-nya adalah mendekati 0 atau kecil sekali. Pertama, kita hitung genie left-nya dulu. Genie node bagian left. Kalau diperhatikan di sini, berdasarkan pemahaman kita mengenai genie impurity atau genie index, ketika datanya seragam, semuanya adalah kelas yang sama, maka data ini adalah murni atau pure. Artinya, kemungkinan kesalahannya adalah 0. So, nilai genie-nya, genie impurity atau genie index-nya adalah 0. Oke, kalau kita mau hitung berdasarkan rumus, sama dengan P0 dikalikan 1 minus P0, karena hanya ada kelas yang ke-0 saja. Probabilitas kelas 0 berapa? Jumlahnya 1, dan jumlah kursuan data adalah 1. So, 1 dikalikan 1 minus 1. Sama dengan 0. Berikutnya, kita hitung genie right-nya. Sebelum hitung genie right-nya, kita hitung probabilitas masing-masing kelas. Karena di dalam node bagian right ini ada 3 buah kelas. Kita hitung probabilitas masing-masing kelas. Kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. P0 berapa? Jumlah datanya jumlah 1 untuk kelas 0. Jumlah keseluruhan data adalah 5. Sedangkan P1, jumlah datanya adalah 2. Dan jumlah keseluruhan data adalah 5. P2, juga 2 per 5. Kalau begitu, genie right-nya sama dengan P0 kalikan 1 minus P0, ditambah P1 kalikan 1 minus P1. Ditambah P2 kalikan 1 minus P2. 2 per 5, itu sama dengan 4 per 5. Ditambah 2 per 5, kalikan 3 per 5. 1 minus 2 per 5, sama dengan 3 per 5. Ditambah 2 per 5, kalikan 3 per 5. Kalau kita lihat, berarti genie right-nya, atau genie impurity node right, atau genie index node bagian right, itu sama dengan 4 per 25 ditambah 12 per 25, sama dengan 16 per 25, atau sama dengan 0,64. Jadi, genie left-nya adalah 0,64. Jadi, genie left-nya adalah 0,64. Kalau begitu, genie split-nya adalah genie split, itu sama dengan genie indeks dari data set sebelumnya, yaitu 2 per 3, dikurangi 2 per 3, dikurangi probabilitas dari node bagian left, PL kali genie L, PRIDE, PRIDE kalikan genie right. Sama dengan probabilitas L, adalah jumlah data di node bagian left adalah 1, jumlah kecerdasan data adalah 6, ini 1 per 6, dikurangi probabilitas bagian right, node bagian right, jumlah datanya adalah 5, dari keseluruhan data adalah 6, 5 per 6, dikurangi genie right-nya adalah 0,64. oke, so, ini sama dengan jika dihitung adalah ini 1,33. Oleh karena itu, ketika bentuk tree-nya seperti ini, genie split-nya adalah maaf, kita hitung saja ya, kita hitung ulang lagi, 2 per 3, 2 per 3 kali 1 ini berarti 2 per 3 dikurangi 0,64. berikutnya, kita coba cek lagi kemungkinan cut value yang kedua, yaitu cut value yang nilainya 5,45. oke, kita lihat yang kedua, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua, tahap berikutnya adalah, tadi kita sudah ngitung genie, intuity, kita ngitung genie split, ketika cut value-nya sama dengan 5, sekarang kita ngitung genie split, ketika cut value-nya 5,45. artinya apa? ketika nilai cut value-nya 5,45, sama dengan tadi, artinya kita buat decision di, tree-nya, di root-nya, karena ini masih baru pertama, fiturnya 5 kurang dari sama dengan 5,45. kita punya left node, dan kita punya right node, left node adalah data-data yang memenuhi kondisi fitur kurang dari 5,45, dan right node itu adalah yang tidak memenuhi kondisi tersebut, atau false, maka kita buat tempat node-nya terlebih dahulu, sekarang kita lihat data set kita, oke, di data set ini, yang memenuhi kondisi dari data yang ke-1, 2, sampai ke-6, yang memenuhi kondisi kurang dari 5,45 adalah data ke-1 dan ke-2, data pertama dan ke-2. Maaf, biar tidak tertutup data yang ke-3-nya. ini, kita tulis, biar tidak lupa, yaitu data yang pertama dan data ke-2, data yang pertama dan ke-2, di mana data pertama dan data ke-2, ini masing-masing merupakan kelas yang ke-0. Oke, sekarang berikutnya, otomatis yang tidak memenuhi kondisi fitur kurang dari 5,45 adalah 4 data sisanya, yaitu ini, semuanya memiliki fitur lebih dari 5,45, yaitu data ke-3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat di sini. Kita tulis, yang masuk, yang tidak memenuhi kondisi fitur kurang dari 5, kurang dari atau sama dengan 5,45 adalah data ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, di mana data ke-3 dan ke-4 ini adalah kelas 2, dan 5 dan 6, ini data ke-5 dan ke-6 adalah data untuk kelas 1. Sekarang kita hitung geni split-nya, dari masing-masing 0. Kalau seperti ini, untuk geni left, sudah tidak dirahukan lagi bahwa nilai geni left adalah 0, karena semua datanya masuk dalam kelas yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan salah bahwa kita meng-assign data ini menjadi kelas ke-0, kemungkinan salahnya adalah 0, karena pasti benar. Berikutnya, kita hitung geni right-nya. Sebelum kita hitung geni right, kita hitung probabilitas kelas pertama, yaitu 2 per 4, karena ada 2 data, dan jumlah data keseluruhan ada 4, sedangkan probabilitas untuk kelas kedua adalah 2 per 4 juga. So, geni right-nya itu sama dengan 2 per 4, saya tulis lagi, probabilitas kelas pertama, kalikan 1 minus P1, ditambah probabilitas kelas 2, kalikan 1 minus P2. Probabilitas kelas pertama adalah 2 per 4, dikalikan 1 minus 2 per 4, yaitu 2 per 4 itu sendiri, dan probabilitas kelas kedua adalah 2 per 4, kalikan 1 minus 2 per 4. So, 4 per 16, tambah 4 per 16 adalah 8 per 16, atau 0,5. Oke, kemudian kita hitung geni split-nya. split untuk cut value sama dengan 5,45, adalah geni index-nya, geni index dari node yang sebelum dibagi, atau geni impurity dari node yang sebelum dibagi jadi left dan right, dikurangi probability dari node bagian left, kalikan geni bagian left, dikurangi probability data right, kalikan geni bagian right, sama dengan geninya tadi adalah 0,667, dikurangi probabilitas left, probabilitas left adalah jumlah data di node bagian left, yaitu 2, dan jumlah keseluruhan data adalah 6, jadi ini adalah 2 per 6, kalikan 0, dikurangi probabilitas bagian right, probabilitas data untuk node right, jumlah datanya adalah 4, jumlah keseluruhan data adalah 6. So, ini adalah 4 per 6, kalikan geni right-nya adalah 0,5, sama dengan 0,667, dikurangi 0, dikurangi 0,33, sama dengan 0,33. Oleh karena itu, split, geni split untuk bentuk tree seperti ini, atau bentuk tree dengan cut value sama dengan 5,45 adalah, geni splitnya, 0,33. Oke. Ini kita baru menghitung geni split untuk 2 cut value, tapi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita mau menganalisa dari 2 tree yang sudah kita bangun, 2 kemungkinan tree yang sudah kita bangun, tree yang pertama adalah, geni splitnya adalah 0,13, kemudian bentuk tree yang kedua, ketika cut value-nya 5,45, geni splitnya adalah 0,33. Berdasarkan nilai geni split ini, maka yang harus kita pilih nantinya, kalau hanya cuma 2 cut value saja, yang harus kita pilih adalah, ini, kalau hanya 2 cut value ini ya, kalau kita belum menghitung yang lain, 0,33. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari sisi tree yang kita bangun, kita lihat yang pertama ini, ketika cut value-nya sama dengan 5, kita akan membagi 2 data yang terletak pada node bagian kiri, dan 2 data yang terletak pada node bagian kanan. Pada node bagian kiri, benar, ini geni impurity-nya 0, karena hanya ada 1 kelas saja. Tetapi kalau kita lihat di node bagian kanan, geni impurity-nya besar, yaitu 0,64. Kenapa? Karena di node bagian kanan ada 3 buah kelas di sana, bercampur jadi 1. Kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Sedangkan ketika cut value-nya itu sama dengan 5,45, kita membagi 2 node kiri dan kanan, benar memang node sebelah kiri, itu geni impurity-nya 0, sama dengan tadi ya, tree yang pertama. dan node yang sebelah kanan, geni impurity-nya lebih rendah dibandingkan dengan geni impurity dari tri yang sebelumnya. Kalau tri yang sebelumnya adalah geni impurity-nya 0,64, geni impurity yang ini adalah 0,5. Kenapa seperti itu? kita lihat tadi, tree yang pertama, node sebelah kanan ini ada 3 buah kelas, ada data dari 3 buah kelas berada di dalam node yang sama. Sedangkan yang ini, hanya ada 2 buah kelas saja pada node yang sama. Oleh karena itu, ini lebih pure dibandingkan tree yang pertama, sehingga geni split-nya itu lebih besar dibandingkan tree yang pertama. Satunya 0,33 dan satunya 0,13. proses ini kita hitung terus-menerus sampai cut speed yang terakhir, yaitu cut speed 6,7. Jadi nanti kita bangun 5 kemungkinan tree, dan kita cari cut value yang memiliki geni split yang paling besar. Oke, kalau dihitung, nanti mungkin bisa dihitung, ternyata yang memiliki geni split yang paling besar adalah ketika cut value-nya adalah 5,45. Jadi ini yang akan kita ambil. Oke, so, bentuk tree kita untuk hanya 1 fitur dan 6 buah data saja, untuk iterasi pertama adalah seperti ini. Fitur kurang dari 5,45. ini adalah kelas ke-0. Atau tadi kelas ke-0 adalah kelas apa ya tadi? Setosa. Kelas ke-0. Kita tulis kelas ke-0 saja. Kelas ke-0. Ini bisa kelas ke-1 atau ke-2. Oke, jadi ini untuk sementara, di iterasi pertama, kita dapatkan bentuk tree seperti ini. Ini tree. Jadi di root, kita punya fitur kurang dari 5,45, maka kalau dia memenuhi kondisi ini, maka dia masuk kelas ke-0. Oke. Kalau tidak memenuhi kondisi ini, bisa jadi dia kelas 1 atau kelas ke-2. Kita lihat sekarang. Misalkan data kita, misalkan data kita adalah, data kita adalah, 4,9,5158. Data kita adalah, misalkan kita punya data bunga. Data bunga dengan data length adalah 4,9. Maka, ketika kita masukkan ke dalam tree yang kita bangun, 4,9 itu kurang dari 5,45. So, masuk ke node sebelah kiri, maka kita klasifikasikan bahwa ini adalah kelas 0. Oke. Tapi, kalau kita punya data dengan peta length sama dengan 5,8, kita masukkan ke tree yang kita bangun, untuk sementara, ternyata masuk ke node sebelah kanan, dan ini masih kita belum tahu, apakah dia kelas 1 atau kelas 2. Itu ya. kita perlu lakukan terus-menerus, sampai level, mau kita mau sampai berapa level. Kalau ini, cuma depth-nya, kedalaman tree-nya, cuma sama dengan 1.